Sahabat Alkitab, kembali kita bertemu di Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Anda bertanya dan kami menjawab berdasarkan Alkitab dan Iman Kristen. Pertanyaan yang kita bahas adalah tentang duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa Yesus berkata bahwa dia tidak berhak memberikannya, yaitu tentang duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Hal ini tertulis di dalam Injil Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, Yesus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, ia memang tidak memiliki hak tersebut, yaitu hak untuk memberikan posisi duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Yesus sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah atau Bapak yang mengutusnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiri Yesus itu memiliki arti yang dalam, bukan sekedar arti tertulis atau literal. Duduk seperti kita duduk. Sahabat Alkitab, permintaan Yohanes, Jakobus, serta ibu mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin didapat. Mengapa? Karena artinya mereka meminta status kekuasaan dan kehormatan yang sama dengan Allah. Jadi, Yesus secara sopan menjelaskan ketidakmungkinan tersebut kepada mereka melalui perkataan tersebut. Kita membaca dalam dua pasal berikutnya, yaitu dari Injil Matius tersebut, pengajaran Yesus berikut ini. Matius 22 ayat 44 Ini tentang duduk juga. Dan duduk ini bukan seperti manusia duduk. Yesus mengutip suatu nubuat mesianik yang ada tertulis di Masmur 110 ayat 1. Duduk di sebelah kanan Tuhan ditujukan secara spesifik bagi dirinya saja, Sang Mesias atau Kristus. Jadi, bukan bagi manusia biasa. Yang ketiga, Bila kita membaca keseluruhan pasal tersebut, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, Matius 20 ayat 23, didapatkan bahwa inti pengajaran Yesus adalah melayani, bukan dilayani. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI bahkan secara jelas menempatkan bagian tersebut dalam suatu perikop berjudul, bukan memerintah, melainkan melayani. Injil Matius 20 ayat 25-28 berbunyi demikian, Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Sahabat Alkitab, kita dapat sesuatu di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini. Bagi Yohanes, Jakobus, dan ibu mereka, bahkan bagi para murid lainnya yang marah karena pertanyaan tersebut, yaitu tentang duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus, Yesus mengatakan bahwa, secara tidak langsung, Yesus mengatakan pemerintahan duniawi masih menjadi fokus mereka. Sedangkan Yesus menyatakan secara tegas bahwa, tujuannya datang ke dunia adalah untuk mati demi pengampunan dosa manusia. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani, tetapi mati demi pengampunan dosa manusia, menjadi tebusan. Bagaimana denganmu? Apakah masih mementingkan tentang duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus? Kiranya ini menjadi perenungan yang baik bagi kita semua. Alkitab Satu Menit adalah teman Anda membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengerti pesan Allah melalui pembahasan yang singkat seperti ini. Jika Anda suka, silakan ikuti, beri tanda suka, tulis komentar, dan bagikan supaya bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.